Dari saya, saya Yonatan, selaku BDM di Master System, akan sedikit sharing mengenai bagaimana solusi dari Thales ini membantu menyederhanakan. Jadi dengan solusi Thales ini diharapkan Bapak-Ibu nanti yang sebagai pengguna layanan ataupun penyedia layanan itu secara cepat bisa comply terhadap snap equipment. Contoh pada bagian ini mungkin kita highlight ada tiga, jadi ada tiga kebutuhan yang bisa dengan cepat akan dibantu oleh solusi dari Thales, yaitu mengenai pengelolaan key dan pembuatan key. Jadi itu tertuang di dokumen standar teknis dan keamanan di bagian pengiriman dan pengelolaan key. Kemudian ada juga di bagian komponen authentication method dan komponen standar enkripsi. Jadi itu semua sudah tertuang semua di dokumentasi. Kemudian kebutuhan kedua yaitu mengenai operasi kriptografi, signing, dan verification. Tentu saja dengan aman, karena kita tahu bahwa apalagi ini pertukaran dua belah pihak, bahkan juga dengan konsumen. Jadi kita harus jaga keamanannya, jika terjadi serangan kita pastikan data semuanya dalam kondisi terbungkus, jadi nilai informasinya tidak keluar. Jadi itu juga tertuang di standar teknis dan keamanan di bagian struktur formal header request access token dan transaction. Dan yang ketiga mengenai standar keamanan data. Jadi itu ada di perdoman tata kelola di bagian tiga pelindungan data. Nah di situ juga dari Thales bisa membantu Bapak-Ibu sebagai penyedia ataupun pengguna layanan untuk comply ke standar SNAP. Jadi yang pertama kita bahas mengenai standar pengelolaan key dan pembuatan key. Di dokumen standar teknis dan keamanan disebutkan ada enam kriteria minimum gitu ya, kebutuhan minimum dalam hal pengelolaan key, baik itu penyedia dan pengguna. Jadi mungkin yang perlu kami highlight di sini, ini sama, baik penyedia maupun pengguna ini diharapkan, diwujudkan gitu ya, memiliki sistem pengelolaan key sesuai dengan minimum ya, enam requirement ini. Nah dari sisi selanjutnya, kaitannya adalah dengan metode otentikasinya. Jadi pengelolaan key-nya tadi, enam tadi, namun apa sih key yang digunakan? Nah juga di dokumentasi standar teknis dan keamanan juga disebutkan. Kemudian di dokumentasi juga dijelaskan bagaimana proses pembuatan key-nya. Nah jadi pembuatan key itu dilakukan oleh penyedia layanan, membuat key kemudian dikirimkan ke pengguna layanan. Penyedia layanannya membuat key-nya ya pasangan IRSE serta AS key atau yang di dokumen disebut sebagai client secret. Dan disebutkan juga alternatif-alternatif dalam mengirimkan key-key tersebut gitu ya. Dan tadi mungkin kita sudah melihat ada enam syarat begitu ya, enam syarat minimal yang harus dimiliki oleh penyedia ataupun pengguna layanan dalam hal melakukan key management. Nah dengan solusi Thales Cyber Trust Manager, kita bisa dengan mudah comply gitu ya, comply berada requirement-requirement tersebut. Contohnya yang pertama tadi dimandatkan bahwa harus ada role-based access policy gitu ya, untuk key gitu ya, tick mark gitu ya, tick mark bagi Thales Manager bisa memenuhi. Kemudian dalam menyimpan key itu harus aman, ter-enkripsi, dan akses dibatasi untuk yang berwenang saja. Nah itu juga dengan mudah bisa dipenuhi dengan Cyber Trust Manager. Kemudian kita juga dengan mudah melakukan key lifecycle, mulai dari membuat key, export, update, delete, semuanya dengan mudah pakai GUI gitu ya. Dan penyimpan key tentu saja kembali kondisinya ter-enkripsi. Selanjutnya tentang key yang digunakan tentu saja, RSE dan IES memenuhi standar algoritma internasional dan bisa dipenuhi oleh Thales Cyber Trust Manager. Dan selanjutnya mengenai versi Master Key juga dengan mudah bisa di-comply dengan menggunakan Thales Cyber Trust Manager ini. Jadi bahkan kita bisa melakukan rotasi gitu ya, jadi kita tidak perlu sibuk dan harus membuild satu aplikasi untuk melakukan rotasi Master Key. Nah di sini sudah built-in, ada fungsi tersebut. Dan yang terakhir mengenai audit dan monitor terhadap penggunaan key. Nah itu juga nanti terlihat semuanya. Nah tadi yang mengenai requirement bagaimana kita men-generate key begitu ya. Nah jadi ini mungkin sedikit gambaran tahapan-tahapannya. Jadi mulai dari yang pertama kita generate public key, private key di Cyber Trust Manager. Kita bisa export. Nah export ini nanti kita kirimkan via alternatif yang tadi disediakan. Bisa lewat email, bisa PGP, OpenSSL, dan sebagainya. Itu mungkin di luar dari Cyber Trust Manager. Kemudian dari sisi pengguna akan meng-import tadi, private key public key yang sudah diterima. Kita tinggal import ataupun kita bisa export kembali jika misalnya kita ingin lihat isinya begitu ya. Untuk kebutuhan teknis terutama yang public key tentu saja. Dan yang kedua untuk client secret juga kita bisa generate di sisi Cyber Trust Manager, sisi provider. Kemudian kita bisa kirimkan ke servicer atau pengguna. Oke itu tadi yang kebutuhan pertama yaitu lebih ke arahnya key management, kemudian pembuatan key dengan menggunakan Cyber Trust Manager. Kemudian kebutuhan kedua yaitu mengenai operasi cryptography, signing, dan verification yang aman. Tentu saja ini tertuang di dalam standar formal header ya. Kita bisa lihat di format header-nya ada komponen namanya X-Signature. Nah di X-Signature ini tentu saja ada di format access token di B2B ataupun B2B2C, dan juga ada di format header transaction B2B dan B2B2C. Nah di sini semuanya ada, dibutuhkan, namun nanti ada sedikit perbedaan. Di format access token itu menggunakan asymmetric signature, kemudian yang di transaction itu menggunakan symmetric transigning. Nah Thales menggunakan ada satu ya mungkin yang disebut sebagai konektor begitu ya. Jadi Cyber Trust Manager ini bisa nanti terhubung dengan banyak sekali konektor. Nah di sini terlihat ada banyak sekali konektor-konektor yang disediakan oleh, yang nantinya terhubung dengan Cyber Trust Manager, ada Discovery Classification, dan sebagainya. Mungkin tapi pagi ini kita akan lebih banyak menggunakan yang namanya Cyber Trust Application Data Protection, atau biasa kami singkat CADP. Nah CADP ini kita integrasi dengan Thales Cyber Trust Manager untuk melaksukkan operasi kriptografi. Sebenarnya nggak cuma signing dan verification, tapi kita juga bisa lakukan encryption, decryption, dan sebagainya. Karena ada banyak operasi yang bisa kita gunakan, jadi kita bisa reuse juga konektor ini untuk aplikasi yang lain misalnya, jika di Bapak-Ibu butuhkan begitu. Nah apa sih benefitnya dari CADP ini? Tentu saja aman, karena CADP ini langsung terkoneksi ke Thales CM. Jadi key tidak akan pernah ter-expose ke luar, gitu ya. Jadi akan tetap aman di Thales Cyber Trust Manager. Kemudian performanya tinggi, jadi bisa bahkan sampai ratusan ribu hit, gitu, ke CADP. Kemudian integrasinya cukup mudah, bisa berbasis SDK, tapi dia juga bisa berbasis REST API. Jadi mungkin yang paling, opsi yang paling banyak digunakan yaitu untuk integrasi menggunakan REST API. Nah proses sing engine-nya bagaimana? Langkah pertama dalam hal generic sing nature, mungkin di sisi service user atau pengguna, jadi service user atau pengguna akan melakukan signing terhadap data client ID, timestamp, kemudian itu di-sign, dan hasilnya akan di-embed saat request access token. Jadi di-headernya tadi kan ada komponen x-signature di situ, di-embed hasilnya, dan kemudian di-kirim ke service provider. Dan service provider, karena sudah juga memiliki public key dari si pengguna, maka bisa melakukan verifikasi hasil signing-nya. Tentu saja jika verified, nah bisa dilanjutkan API system untuk meng-generate access token. Dan access token ini akan dikirim ke service user untuk digunakan untuk transaksi. Nah lanjutannya saat transaksi kembali, access token, kemudian timestamp dan data-data penyertai yang lain akan di-signing, di tanda tangan, menggunakan HMAC ya kali ini, menggunakan Symmetric, dan di-digest dulu atau di-hasil dulu menggunakan SAA 512. Ini jadi key yang digunakan adalah client secret, kalau yang tadi kan RSI key pair yang digunakan, dan hasilnya di-embed kembali sebagai header untuk saat melakukan transaction request. Nah untuk body-nya tentu saja isinya adalah transaksi yang hendak kita lakukan, dan semuanya dikirim ke penyedia, dan di sisi penyedia akan melakukan verifikasi exchange-nya ini, apakah valid? Sika valid, maka akan melakukan proses transaksi. Dan yang terakhir adalah untuk standar keamanan data. Jadi di SNAP ini juga dimandatkan mungkin ya, ini mungkin sedikit banyak mirip dengan undang-undang PDP, jadi di pedoman tata kelola di bab 3, itu dijelaskan mengenai bahwa harus digunakan sistem informasi yang handal untuk melindungi data dalam rangka menjaga kerahasian dan keamanan data. Dan yang kedua adalah penanganan kebocoran data karena ada serangan. Jadi kita harus bisa menghentikan akses jika ada serangan terhadap data, sistem, network, dan aplikasi. Kemudian kita harus punya langkah-langkah pencegahan dan remediasi. Jadi harus memastikan insiden yang sama tidak terulang. Nah, dari Thales sendiri punya banyak, jadi tadi mungkin kita lihat konektor ya, nama konektor. Nah, konektor Thales ini cukup banyak. Kenapa banyak? Karena cypher class ini bisa kita pakai untuk banyak use case. Jadi kondisi ekosistem ataupun sistem di tempat Bapak-Ibu sekalian, mungkin berbagai macam-ragam, ada yang secara, apa namanya, ada yang cloud-based, ada yang hybrid, ada yang masih full on-premise, kemudian di situ pun sistem-sistem yang ada itu juga cukup banyak. Nah, ini ada banyak. Contohnya mungkin salah satu, ini kita ambil, ada Thales namanya Thales DPG, atau Data Protection Gateway. Kalau ini dalam hal bagaimana kita bisa melindungi, baik itu misalnya environment Bapak-Ibu sudah menggunakan Kubernetes ya, ataupun yang masih non-Kubernetes nanti juga bisa. Nah, itu kita bisa intercept data-data yang lewat, mungkin dari front-end application, kemudian ke back-end application, di REST API-nya kita bisa intercept. Nah, langsung kita bisa lakukan namanya tokenisasi, gitu ya. Bahkan tokenisasinya ini sifatnya bisa parsial, gitu ya, terlihat bahwa kita hanya melakukan tokenisasi itu 12 visit depan, gitu ya. Jadi 4 digit di belakangnya tetap clear data. Nah, ini kemudian disimpan di database. Jadi, data-data yang disimpan di database akan aman, karena nilai informasinya tidak ada, gitu ya. Tapi ini sifatnya reversible, tentu ada. Jadi, contohnya jika ada operasi get, begitu ya, saat ada query becah ke database, kita juga bisa membalikan nilai yang tertokenisasi ini, kemudian menjadi clear data kembali. Nah, itu yang tadi ya Kubernetes, sekarang bagaimana non-Kubernetes, jika Bapak-Ibu menggunakan API Gateway juga bisa. Jadi, ada front-end application, dengan API Gateway kita bisa rerouting, gitu ya. Jadi, kita bisa rerouting ke DPC ini juga. Nah, di sini juga tidak perlu ada perubahan di sisi aplikasi front-end, ataupun di JN. Dan yang selanjutnya, terakhir, yaitu konektor cybertrust transparent encryption, atau CTE. Nah, ini khusus untuk jika Bapak-Ibu ingin, oh, saya mungkin ingin langsung melindungi di sisi datanya, tidak melibatkan sisi aplikasi, misalnya. Nah, kita juga, dari Thales juga ada, yaitu namanya cybertrust transparent encryption, sesuai namanya, kita bisa secara transparan meng-encrypt, gitu ya, meng-encrypt data. Terlihat di ilustrasi bahwa hasil enkripsi ini, unstructured data, ya, contohnya. Itu bisa kita encrypt. Tapi juga berlaku juga untuk yang structured data, yaitu data base level, misalnya. Nah, ini akan cukup bermanfaat bagi kita, yang mungkin sesuai mandat, ya. Dimandatkan kita harus melindungi data. Jika terjadi serangan, maka contohnya biasa serangan malware itu akan mencoba membajak, begitu ya, user, begitu. Misalnya contohnya admin user, akan di hijack. Kemudian malware itu mungkin akan berupa service application yang unauthorized, tentu saja, yang masuk ke server kita, dan mencoba mengambil data, bahkan untuk meng-encrypt data, kemudian ataupun meng-extrasi data. Nah, dengan menggunakan CTE ini, setelah kita lindungi, maka kita bisa authorize saja, ataupun kita permit, ya, setelah kita encrypt datanya, kita permit aplikasi apa yang boleh mengakses, setelah user OS apa yang boleh mengakses. Nah, di sini kita lihat, application backend tetap bisa mengakses ke data base seperti biasa, secara transparan, tidak ada perubahan. Nah, namun jika ada malware masuk, sudah me-infect database server kita, misalnya, nah, server kita mungkin sudah terinfeksi, tapi datanya akan tetap aman, karena malware saat masuk, mencoba mengakses, akan di-deny. Pun menggunakan service aplikasi yang lain, yang tidak kita whitewish, itu juga akan di-deny. Nah, jadi ini akan sangat bermanfaat bagi kita untuk memenuhi standard snap dalam hal penindungan data. Oke, kesimpulannya, jadi ada tiga requirement, semuanya bisa kita penuhi dengan menggunakan solusi dari Thales Cyber Trust, baik itu yang requirement pertama untuk pengelolaan key dan pembuatan key, kita bisa menggunakan Thales Cyber Trust Manager, untuk kebutuhan kedua, yaitu yang operasi kritografi, signing verification, itu kita bisa menggunakan konektor Thales CTP, kemudian untuk kebutuhan yang terakhir, kebutuhan ketiga, yaitu untuk memenuhi standard keamanan data, kita bisa menggunakan, nanti tergantung ya, di sistem BAPA, ataupun pendekatannya, bisa menggunakan Thales DPG, Thales JTE, ataupun bahkan yang lain, misalnya di cloud-based, kita juga bisa menggunakan konektor yang sifatnya support untuk cloud. Kemudian implementasinya ya, bisa support on-premise, cloud, ataupun hybrid, dan ini semua scalable begitu ya, jadi semua konektor, ataupun Thales Cyber Trust Manager, ini sifatnya scalable, dan bisa mendukung banyak use case, serta solusi ini tentu saja cepat dalam hal implementasi, simple yang sesuai tagline kita hari ini, dalam memenuhi kebutuhan SNAP. Terima kasih.